Warga di Victoria Timur, Australia dikejutkan dengan penemuan jaring laba-laba raksaksa di sebuah padang rumput di pinggir jalan. Kota Tralagon di pedesan Gippsland Timur, negara bagian Victoria, merupakan salah satu daerah yang dilanda banjir dan juga cuaca buruk belakangan ini. Di sisi lain, di wilayah tetangga yakni Seel, terjadi gangguan populasi laba-laba pasca banjir. Sehingga serangga itu pun kini mencari tempat lebih tinggi seperti di rambut jalan, pepohonan, dan juga rumput tinggi untuk membuat jari. Jumlah laba-laba bahkan bisa mencapai jutaan. Fenomena ini pun terkadang disebut efek gosamer. Laba-laba yang berada di pinggir jalan ini pun termasuk spesies ambikodamus berwarna merah dan juga hitam. Meskipun gigitannya tidak berbahaya bagi manusia, namun laba-laba jenis ini bisa menyebabkan iritasi ringan. Terima kasih telah menonton!